Shalom Bapak Ibu Saudaranya Dikasihi Tuhan, malam hari ini mari menutup hari bersama dengan Tuhan. Pada usia 30 tahun, wanita itu sudah ingin menyerah. Ia menulis di buku hariannya, Allahku, apa yang akan terjadi padaku? Aku ingin mati saja. Namun awan gelap keputusasaan justru menuntunnya pada kecemerlangan. Saat itulah ia menemukan tujuan hidup yang baru. Ketika ia meninggal pada usia 90, ia meninggalkan jejak sejarah. Banyak orang percaya bahwa ia dan orang-orang yang memperkenalkan antiseptik dan kloroform untuk kepentingan pengobatan telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar meringankan penderitaan sesama pada abad ke-19. Nama wanita tersebut adalah Florence Nightingale, pemerakarsa profesi perawat. Ayub sangat berharap ia tak pernah dilahirkan di dunia ini. Namun puji Tuhan, ia tak mengakhiri hidupnya. Sama seperti Nightingale yang berhasil keluar dari tekanan dan menemukan cara untuk menolong orang lain, Ayub pun berhasil melewati kesedihannya. Dan pengalamannya telah menjadi sumber penghiburan yang tidak berkesudahan bagi jiwa yang menderita. Mungkin Anda kini berada pada titik di mana Anda tak mau hidup lagi. Menjadi anak Allah justru meningkatkan keputus asaan Anda. Karena Anda menjadi bertanya-tanya, bagaimana seorang percaya dapat merasa sendirian dan terlupakan. Jangan menyerah. Perasaan ingin mengakhiri hidup Anda sendiri mungkin merupakan suatu pengalaman paling menyakitkan yang pernah Anda hadapi. Namun kobarkan semangat Anda. Bergantunglah kepada Tuhan dalam iman dan mulai lagi dari awal. Allah dapat memakai permulaan dari suatu akhir. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. 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 Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Terima kasih. Dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, kami datang di hadapanmu dengan hati yang bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang hari. Kami mengakui bahwa tanpa penyertaanmu, kami takkan mampu menjalani hari-hari yang penuh tantangan ini. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat hari ini. Bersihkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat beristirahat dengan damai. Bimbinglah kami, agar kami selalu takut akan engkau dan menjauhi segala godaan duniawi. Ingatkan kami, akan janjimu bahwa masa depan kami ada di tanganmu dan pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Lindungilah kami sepanjang malam ini ya Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak dan pemulihan bagi tubuh dan jiwa kami. Saat kami terbangun esok hari, biarlah kami siap menjalani hari yang baru dengan semangat dan kekuatan darimu. Terima kasih atas kasihmu yang tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sendaranku. Dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandakan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber mengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku. Tuhan memulihku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.